Ada sisi gelap dari TikTok yang gue rasa berbahaya banget bro Bahayanya gak cuma bikin kecanduan Tapi juga bisa merusak kepribadian pria-pria di Indonesia Terutama remaja yang prinsip hidupnya masih labil TikTok dijadikan jalan pintas untuk mencari ketenaran Dengan berbagai fitur filter yang menarik Mereka manfaatkan untuk terlihat kreatif agar menarik perhatian orang Namun mereka tidak mampu menilai mana yang pantas dan mana yang tidak pantas Mereka membuat konten TikTok dengan gerakan lihai dan berjoget Bahkan memperlihatkan keseksian tubuhnya Pada aplikasi TikTok tanpa peduli apakah yang mereka tampilkan itu baik atau buruk Bagi dirinya maupun penontonnya Berikut penjelasan bahaya TikTok dan cara mengatasinya bro Yang pertama budaya pamer Lo bisa lihat sendiri di TikTok itu terlalu banyak unsur pamernya Kebanyakan gak jauh-jauh dari pamer badan atau pamer kekayaan Udah kayak gini bikin kita gak bersyukur sama apa yang kita miliki Solusinya kita bisa jadikan TikTok sebagai platform pamer yang positif Atau jadikan tempat buat memberikan inspirasi yang bisa bermanfaat buat orang banyak Yang kedua bangga ngelakuin hal-hal yang negatif Lo bisa lihat sendiri bro Banyak anak-anak muda yang bangga ngelakuin hal-hal negatif Banyak kan yang ngerasa keren di TikTok karena ngomong kasar Pakai baju gak pantas Atau karena ngehina dan ngejelek-jelekin orang Dan lebih parahnya lagi mereka justru dapat pujian dari ngelakuin hal itu Solusinya lo bisa stop follow, view, like, dan komen-komen akun yang nunjukin hal negatif Masih banyak akun positif yang bisa lo ikuti bro Yang ketiga banyak berita hoax Banyak hoax informasi gak bener yang beredar di berbagai platform Termasuk TikTok Semua hal yang bersifat hoax jelek, negatif Dan bahaya di TikTok malah dikemas seolah-olah jadi terlihat keren Solusinya sebenernya gampang bro Lo blokir akun-akun yang gak bener terutama penyebaran berita hoax Atau lo bisa skip aja konten kayak gitu bro Oke semoga lo paham bro Salam pria sejati Sub indo by broth3rmax